Kita berbahagia pada hari ini MNC Bank berusia ke-7. Kita mengucap syukur, karena MNC Bank dapat melalui segala sesuatunya dengan baik, dan bahkan sekarang saya dapat katakan dalam posisi yang paling baik. Kedepan tentunya untuk membangun sesuatu yang baik perlu aktivitas, terus kreatif untuk memulai melakukan sesuatu yang beda dengan yang baik. Kita bisa menjadi progresif, kreatif, proyektif untuk digital banking, integrasikan semaksimal mungkin intek within the group, secepatnya. Kemudian kita bisa menjadi digital banking pertama yang terintegrasi secara digital, menjadi market leader, menjadi the most integrated and the fastest yang tentunya financial technology group di dunia di Indonesia. Kemudian memaksimalkan ekosistem daripada group. Kita ada BTV dengan pelanggan sekarang sudah 10 juta household. Di televisi kita bersyukur, ya kita memimpin pasar dengan share lebih dari 50%, jolim 54%, jadi basis pemirsa kita itu 150 juta orang. Kemudian di portal kita juga tunggu terus, di sosial media kita juga kuat, tunggu terus, terakhir 1,5 miliar satu bulan. Kita memanfaatkan ini, karena produk sebagus apapun, semenarik apapun, kalau awareness tidak kita cekatkan juga kita. Kemudian yang ketiga, ekosistem tidak mungkin kita bangun sendiri semuanya secara-cara. Kita jalan kerjasama dengan biasa lain melalui perusahaan. Jadi, ujungnya adalah bagaimana digital banking kita ini menjadi berfungsi dengan ekosistem. Saya yakin kalau kita lakukan ini semua, dengan visi sudah jelas, dengan tentunya leadership yang kuat, konsisten, dan speed, MNC Bank akan menjadikan yang sangat kurang biasa. Sukses bukan berapa lama kita membangunnya, sukses adalah berapa hal efektif dan hal pas kita membangun. Dan di lantuan yang terbentuk ini, menyebutkan momentum bagi MNC Bank, bagi digital banking kita, motion banking, untuk betul-betul aware bahwa kita punya kesempatan untuk menjadi yang terbesar. Terima kasih telah menonton!